Sudah selama 2 tahun Siti Aisyah terjerat kasus pemenuhan Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ia sempat didera ketakutan, namun pengadilan hari ini memutuskan dirinya bebas. Jurnalist Kompas TV Irfan Saputra beberapa saat lalu mewawancarai Siti Aisyah yang sudah berada di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sudara jaksa akhirnya mengetikan tuntutan terhadap Siti Aisyah yang sebelumnya didakwa membunuh Kim Jong-nam yang merupakan kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dan saat ini saya sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia bersama dengan Siti Aisyah dan saya akan mencoba mewawancarai Siti Aisyah. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Gimana kabar? Baik. Ini setelah persidangan yang cukup panjang, dua tahun, kemudian menyangka enggak sih ternyata pada akhirnya pada hari ini, kemudian Siti Aisyah bisa bebas? Perasaannya? Menyangka enggak sih? Saya enggak sangka, sampai sekarang masih belum percaya. Ini kan selama dua tahun begitu, kemudian selama perjalanan persidangan selama dua tahun lebih ini, kemudian dari Mbak sendiri merasa sempat pasrah atau seperti apa? Saya sudah pasrah, saya pasrah sama, saya pasrahkan segalanya semua Allah subhanahu wa ta'ala, saya, itulah. Kemudian apa yang menguatkan Mbak selama dua tahun? Dukungan daripada keluarga saya, daripada emak, daripada ayah saya, selalu bersupport memberi kepada saya, daripada kedutaan, daripada peguam, selalu mensupport saya supaya kuat. Melihat perjalanan panjang tersebut selama dua tahun lebih, persidangan ini, kemudian bagaimana melihat peran pemerintah yang akhirnya bisa menyebabkan? Saya cukup terima kasih kepada Bapak Presiden saya, Bapak Jokowi, dan dari menteri-menteri, kementerian luar negeri, kepada kedutaan Indonesia, kepada kementerian Malaysia juga, yang sampai sekarang, bisa saya sampai sekarang ini. Maksudnya sampai di sini, dibebaskan. Selanjutnya ini kan kemudian Mbak kemudian akan diterbangkan kembali ke Indonesia, kemudian apa yang akan dilakukan? Saya belum terpikir lagi. Yang saya pikir mau ketemu keluarga saya. Keluarga dan sudah dua tahun kan, nggak pernah ketemu. Setelah kejadian ini kan, Mbak masih apakah kapok atau tidak gitu kembali ke Malaysia, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya kan tidak jelas seperti itu. Saya untuk sekarang ini, saya mau bilang kapok atau enggaknya saya tak tahu ya, untuk yang kedepannya. Jadi yang untuk sementara ini saya nggak mau ke sini dulu, mau di Indonesia, menetap di Indonesia. Selama dua tahun kan Mbak ditahan bersama doan yang juga dari Vietnam, hubungannya gimana? Saya dengan dia hubungan baik seperti teman biasanya. Ada harapan karena kan sementara Mbak sudah dibebaskan lalu doan masih menjalani persidangan? Saya doakan untuk teman saya Don Tinghuang, mudah-mudahan dipermudahkan dan menyusul secepatnya seperti saya sekarang ini, dibebaskan. Terima kasih banyak, Mas Siti Aisyah. Ya saudari, itu tadi pembicaraan singkat kami dengan Siti Aisyah ya akhirnya dibebaskan dan akan langsung diterbangkan ke Indonesia pada sore hari ini. Irma Saputra, Subandi, Kompas TV, Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih.